Oke guys, jadi setelah 2 jam ya sudah selesai baterai yang sebelah kiri dan indikator berkedip-kedip ya Jadi MAHnya sudah terbaca di angka 1614 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel hari PLTS, salam sejahtera dan sehat selalu Jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi cara merakit atau memasang ya Yaitu sebuah alat ukur kapasitas baterai tipe 18650 Jadi alatnya seperti ini ya, ada 2 buah dan mendapat resistor yang 5 watt 7,5 ohm 2 buah Jadi sudah kita paralel ya, seperti ini sebagai beban ya Dan kita akan rakit ya, di atas akrilik supaya lebih kuat dudukannya dan tidak mudah shot Jadi posisinya seperti ini guys, kita rakit dan disini tempat baterai untuk baterai 18650 Jadi alat ini bisa mengecek ya, nanti baterai 18650 ini satu piece-nya berapa MAH Jadi dengan alat ini bisa mengetahui kapasitas baterai 18650 Ya, jadi sebelum kita merakit, kita lihat dulu spesifikasinya ya Spesifikasi dari ZIU atau komponen ini Ya, jadi seperti ini ya guys, dia punya alatnya Dan spesifikasinya kita akan cek Ya, seperti ini Jadi spesifikasinya dia Voltasenya 1,5 sampai 12V Dan Memakai micro USB Maksimalnya ya Dia support sampai 3A ya Jadi 3.00A Atau 3000MAH ya Jadi seperti ini Oke, kita lanjut Nah, disini ada kode error ya Jadi kode error Error 1 Menyatakan baterai terlalu besar voltasenya Error 2 Baterai terlalu kecil Voltasenya dan baterai Error 3 Dan selanjutnya sampai error 4 ya Kita lanjut Ya, jadi Alat ZIU ini ya Baterai tester ini untuk mengetahui kapasitas real Dari baterai 18630 atau powerbank Sampai bisa mengetesan 3A ya Bukan 3000A Jadi 3000A Jadi 3000MAH Jadi seperti ini Oke, jadi kita langsung Buat atau merakit Alat tester baterai ini Atau mengecek kapasitas baterai Oke guys Kita lubangkan ya Untuk akrilik Supaya bisa Dibaut Ya, satu lagi Kita lubangkan Oke guys Oke guys Jadi sudah terpasang ya Dua buah Alat Komponen untuk mengukur Kapasitas baterai Tinggal kita Pasang Slot untuk baterainya Jadi posisinya disini guys Dan kita kasih lobang untuk pendudukan baut Oke, lanjut kita rakit Oke guys Jadi kita akan solder ya Untuk slot baterainya Jadi yang dua kita paralel Seperti ini Lalu kita solder Ya, sudah tersolder Dan satu lagi Oke Oke guys Jadi sudah dipasang ya Slot baterai dan kabel plus minusnya Jadi kabel plus minus ada di tengah ya Plus di atas Minus di bawah Sama seperti ini Dan dibaliknya ada tandanya guys Seperti ini Ya, jadi Yang plusnya yang sebelah sini Dan minus di atasnya Yang bawah juga sama Oke, jadi kita tinggal pasang ya Pasang Resistornya ya Yang 5 watt Sebagai beban Untuk keperluan Baterai Jika di discharge ya Discharging Dan akan Membaca MAHnya Kapasitas berapa Jadi untuk Resistor ini ya Ada di bagian Atas dan bawah ya Oke, langsung kita pasang saja Untuk Resistornya Seperti ini guys Ya, kita pasang Resistor Untuk beban ya Oke, sudah kencang Jadi seperti ini Dan yang satu lagi Kita pasang di bagian sini Ya, jadi seperti ini guys Dua buah resistor di Paralel ya Jadi ada dua buah resistor Di paralel Seperti ini guys Ya, kita pencangkan Oke, sudah kencang guys Jadi sudah selesai Cara merakit Untuk Mengecek kapasitas baterai 18650 Seperti ini guys Jadi Dua buah Komponen Modul ya Kita gabung Di satu papan Oke guys Jadi kita uji coba ya Untuk tes Baterai 18650 Cek kapasitinya Ada berapa MAH Jadi yang di bawah sini Sudah berjalan Uji coba Yaitu baterai Sebelah sini Dan yang ini Kita akan tes langsung Yang di atasnya Ya, kita langsung Connect Micro USB nya Oke, sudah terbaca ya Jadi sudah terbaca Di angka 4,19 volt Nah, setelah itu Kita pencet ya Untuk Batas bawah ya Atau batas Dia cut off Di Bagian Batas bawah 2,7 volt Jadi kita kurangin 2,7 Setelah itu Kita oke Ya, jadi dia Akan langsung Berproses ya Untuk Mengetahui Daripada kapasitas Baterai ini Berapa MAH Jadi disini ya Sudah ada Lampu ya Yang berkedip-kedip Ya, di atas Tengah Dan bawah Jadi yang atas Menerangkan Ampere Hore Yang bawah Ampere Yang bawah Voltase Jadi Angka selalu Berubah-ubah Seperti itu Oke, kita Matikan lampunya ya Supaya lebih jelas Ya, jadi seperti ini Ya, jadi terbaca ya Terbaca Dia Untuk Ampere Hore Di atas Dan Ampere Dan bawahnya Voltase 3,9 Jadi sudah Berkurang Dia terus berkurang ya Nanti Tunggu Satu jam Sampai dua jam Dia akan selesai Dan Setelah selesai Indikator Berkedap-kedip Menandakan Kapasitas Sudah Selesai Uji cobanya Sehingga Kapasitas Di dalam baterai ini Kita bisa ketahui Ya, jadi Kita tunggu ya Kita tunggu Beberapa saat Satu jam Sampai dua jam Untuk mengetahui Kapasitas Baterai ini Oke guys Jadi setelah Dua jam ya Sudah Selesai Baterai yang sebelah kiri Dan Indikator Berkedip-kedip ya Jadi MAH-nya Sudah terbaca Di angka 1,614 Jadi 1,614 MAH Atau 1,6A Jadi Cara Mengukur Kapasitas Baterai 18650 Seperti ini Dan yang di atas Masih proses Belum selesai Oke Jadi Sharing Atau berbaginya Sampai disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax